Intro Publik tentu telah mengetahui jika beberapa hari ini keluarga Ayu Dewi tengah diterpaisu perselingkuhan yang melibatkan suami dengan selebgram Danis Karista Seakan membeberkan semua kenyataan yang pernah dilakukan Danis dengan gamblang menceritakan skandal perselingkuhannya dengan RD Dilansir dari bandungbarap.suara.com Konon banyak yang menduga RD merupakan sosok suami dari Ayu Dewi yang menjalin hubungan terlarang dengan Danis Karista hingga 4 tahun lamanya Tak ayal rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau akhir-akhir ini mendapatkan perhatian khusus dari netizen akibatulah Danis Karista yang belak-belakan mengakui dirinya sebagai pelakor Bahkan kini banyak beredar jika rumah tangga Regi Datau dan Ayu Dewi sempat retak dan hampir di ujung perceraian Hal ini turut diakui oleh sang artis Ayu Dewi saat berbincang dengan mantan kekasih Aril Noah tepatnya pada channel Youtube Luna Maya yang diunggah pada April 2022 lalu Nampak Luna Maya memberikan suatu pertanyaan dengan urusan keluarga mereka dengan pertanyaan apakah perkawinan Regi Datau dan Ayu pernah alami masalah besar Sempat ada di titik puncak masalah rumah tangga hampir cerai Anak sudah dua waktu itu tutur Regi Datau Hampir cerai sahut Ayu Dewi Ayu mengungkapkan jika dirinya juga sempat mempunyai niat untuk tinggalkan rumah dan tinggal sendiri Gue udah nyuruh orang cari rumah di kembang Ungkap Ayu Dewi Seakan sudah di titik kehancuran rumah tangga Ayu sempat menelpon pengacara agar mengurus proses cerai dari Regi Datau Diketahui keributan rumah tangga mereka terjadi saat kedua pasangan ini tengah berlibur di Italia Gue marah banget Dia bukannya menangin malah bilang Diem gak Diem gak Ungkap Ayu Dewi Regi Datau menampakkan diri ke publik semenjak Danis membongkar inisial RD sebagai kekasih gelapnya Dan semua itu diungkapkan di media sosialnya saat serta diundang di acara Youtube Tak ayal akun Instagram milik Danis Karista langsung diberondong ragam komentar-komentar soal RD Tak jarang netizen memberikan komentar-komentar dengan menunjukkan RD dengan istrinya saat ini semakin mesra di saat Danis masih sibuk Koar-koar mengubar aimnya dengan RD Komentar netizen turut dibalas Danis Cadel Iya memang itu tujuannya Biar dia bisa bedain mana yang harus dihargain atau sayang Mana yang harus gak dilakuin Ungkapnya lagi di akun media sosial Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum